Pemirsa kesiapan Jambi sebagai tuan rumah seleksi tilawatil Quran STQ ke-27 tingkat nasional tahun 2023 kini sudah mulai memasuki tahapan finalisasi. Untuk itu, Gubernur Jambi Al-Haris minta semua pihak-pihak terkait yang telah ditunjuk bisa berkontribusi aktif dalam kepanitiaan demi suksesnya perhelatan akbar STQ di bumi sepujuk Jambi, Senggelang Lurah pada Oktober mendatang. Provinsi Jambi menjadi tuan rumah seleksi tilawatil Quran STQ tingkat nasional ke-27 tahun 2023 yang akan digelar 27 Oktober hingga 5 November mendatang. Gubernur Jambi Al-Haris usai memimpin rapat persiapan STQ tingkat nasional tersebut bersama organisasi perangkat daerah Pemprov Jambi, Jumat 1 September mengatakan sebagai tuan rumah STQ tingkat nasional, segala persiapan tidak bisa hanya dilakukan Pemprov Jambi saja mengingat keterbatasan anggaran. Sebab itu, Al-Haris mengatakan segera melumpulkan pihak-pihak dari perusahaan swasta di Jambi termasuk perusahaan BUMN untuk turut serta membantu baik dari anggaran maupun fasilitas penunjang untuk mensukseskan perhelatan akbar tersebut. Selain itu, Gubernur Al-Haris juga minta semua panitia yang terlibat untuk aktif dalam kepanitiaan serta mempersiapkan event nasional tersebut dengan matang sehingga peserta dari provinsi di seluruh Indonesia terkesan dengan penyelenggaraan di Jambi. Pihak-pihak terkait, pihak-pihak swasta juga ikut berkontribusi tentunya ya karena kalau kita hanya mengenalkan APBD kita juga sekiranya kita juga minim APBD kita. Kita berharap dari teman-teman dari pihak swasta, dari masyarakat yang juga ingin berkontribusi bisa juga membantu kita. Nah intinya, kita sudah mulai mempitalisasi semua area utama, kemudian juga persiapan semua terkait dengan STQ ini sudah kita matangkan semua ke perjalanan. Sehingga tinggal jalan, tinggal disesuaikan, dan pada akhir nanti hamil siang sudah siap. Penyelenggaraan STQ 2023 di Provinsi Jambi dipusatkan di X Arena Musabakot di Lawatul Quran, Pemprov Jambi yang saat ini tengah dibangun Islamic Center, yang menjadi salah satu venue STQ tahun 2023. Adapun peserta STQ tersebut sebanyak 1.500 orang. Pemprov Jambi juga akan mengundang para Menteri RI, termasuk juga para Duta Besar dari Timur Tengah. Gubernur Al-Hadis mengharapkan anime masyarakat pada STQ 2023 ini disambut dengan gembira sebab event nasional tersebut Al-Hadis persembahkan untuk seluruh masyarakat Jambi.